Halo assalamualaikum selamat pagi sahabat-sahabatku semuanya ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai pindah gigi kemarin saya lihat di postingan di facebook itu di grup facebook ada yang bilang itu kalau pindah gigi kasar ya ini ada beberapa penyebab kenapa begitu itu dan cara mengatasinya saya bagikan pada kawan-kawan semua ya yang pertama jangan lupa ganti oli secara rutin ya ganti olinya secara rutin karena fungsi dari oli tuan untuk melumasi bagian dalam sini nih seperti gearbox ampas kopling dan sebagainya itu ya dan yang kedua adalah kerenggangan rantai Hai Rantai harus sering-sering dikontrol kerenggamanya dan kalau memang kendor harus dikencangkan kalau saya pakai ini stabilizer ya ini sudah saya ganti nih akhirnya ini karena yang asli ini disini patah jadi kalau pakai stabilizer kerenggan rantai itu stabil stabil terus kecuali kalau sudah ini sudah mentok ke atas benar baru kita setel lagi ini lama kita kalau mau setel biarkan rantai anda kering harus sering-sering dilumasi cara berkala ya lantainya ya apa ya kalau kering itu jadi kasar kalau kita pindah gigi itu tuh penyebabnya juga itu dari kasarnya pindah gigi dan yang keempat itu setelan kopling disini karena saya pakai variasi disini jadi bisa digital disini walaupun agak sudah agak rusak nah kalau kita kasih pendek gitu jadi digital disini gimana enaknya sedikit tinggi nggak apa-apa yang penting nggak kasar ketika pindah gigi setelan disini kalau yang masih standar tuh hanya disini bisa juga disini saya pakai ini aja biasanya kalau terasa kasar aku kasih tinggi kalau kalau tinggi kasih dikit pendek ya biar biar pas tangannya ya dan yang terakhir yang kelima adalah bagaimana kita mengatur gas dan koplingnya itu kalau tidak juga kasar juga tapi kalau walaupun sudah tadi sudah yang keempat tadi sudah setel cuman kita mengatur gas kopling kalau pindah giginya nggak pas kadang juga masih ada kasar-kasar ini ya cukup disitu aja nah berbaginya pengalaman saya ini sedikit saja pengalaman saya ini nggak terlalu tahan motor ya cuman itu menurut pendapat saya aja kepada yang lebih lebih mengerti jangan dibully ya sekedar sharing aja oke terima kasih sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi saya selesai dan kembali terus chez apa